A'udzubillahimina syaitan najim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiru. Wa na'udzubillahimin syururi ankusina wa min sayi'ati amalina. Manyahdihillahu falamudillalah wa manwidrilu falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'dah. Pertama tentu ikhwan ikhwati sekalian. Marilah kita tentu harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah dalam sebuah majlis ilmu yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk kita semua dan insya Allah juga akan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Selanjutnya kami secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada INSIS Jakarta khususnya Ustadz Sampun. Ustadz Sampun ini dulu Ustadz saya di kontor. Kita ketemu lagi di sini. Kita kembali bersama-sama lagi di jilisah ini meskipun berbeda ruang dan waktu, namun sebenarnya di zaman sekarang ini tidak menjadi masalah. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang rela meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kajian kita pada hari ini. Kita tahu hari Sabtu itu hari yang sangat enak untuk healing sebenarnya, kalau di luar ya. Kalau di kontor, healingnya itu hari Jumat dengan melaksanakan sholat Jumat dan ibadah dan lainnya. Kita sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sudi menginfalkan waktunya untuk bersama-sama kita belajar pada hari ini. Kemudian juga lebih khusus kami sampaikan salam dan terima kasih kepada kawan-kawan peserta program kartisasi ulama Unida Gontor yang saat ini juga sedang bersama-sama mengikuti kajian ini di Unida Gontor. Semoga ini semakin memperkaya proses pembelajaran kita sehingga menjadikan kita lebih mendapatkan banyak pengetahuan. di sisa hidup kita yang tidak lama ini. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas hari ini, topik yang sebenarnya sangat tidak ada habisnya untuk didiskusikan. Karena dunia pendidikan bagaimanapun itu, seperti tadi yang disampaikan oleh Satsambun, itu sebenarnya asas dari segala permasalahan yang khususnya bangsa ini kita hadapi. Yang lebih umum lagi tentu dunia Islam hadapi. Sebenarnya akarnya adalah dunia pendidikan. Saya boleh share screen semuanya. Jadi, kalau kita melihat segala permasalahan yang saat ini kita hadapi, itu sebenarnya adalah akarnya sebenarnya adalah dunia pendidikan. Karena apapun yang terjadi sebenarnya itu merupakan produk bagaimana dunia pendidikan kita itu menghasilkan sesuatu. Namun demikian kita juga tidak bisa pungkiri bahwasannya dunia pendidikan itu tidak berdiri sendiri. Dia berada di tengah entitas lain yang itu memberikan pengaruh yang sangat kuat juga. Tidak hanya misalnya dunia politik, ekonomi, sosial. Tapi pada tataran yang lebih dalam lagi itu adalah pemikiran, dunia pemikiran. Karena sebenarnya dunia pendidikan kita itu asasnya secara filosofis, itu tidak bisa dibisahkan dari worldview-nya yang melatar belakanginya. Maka tepat sekali kalau saat ini kita mendiskusikan tantangan pendidikan yang kita hadapi, khususnya pendidikan Islam saat ini, dengan melihat pemikiran Barat yang saat ini mau tidak mau kita harus akui sedang menghegemoni. Jadi peradaban Barat secara lebih luas itu saat ini memang sedang berada di atas yang dia menghegemoni kita, dunia Islam, dan itu memberikan banyak dampak. Tentu termasuk di dalamnya adalah dunia pendidikan kita. Kalau kita bicara tentang pemikiran Barat, itu banyak sekali sudah, saya yakin di INSIS ini sudah sering dikaji oleh asatid yang lain. Saya juga dulu ketika aktif masih di program kandilisasi ulama beberapa tahun lalu, juga banyak mengkaji pemikiran Barat yang ketika itu langsung di aso Prof. Hamid Fahmi Cerkasi. Kemudian saya yakin juga banyak asatid yang sudah menulis banyak tentang hal ini. Nah, kita perlu memahami secara lebih komprehensif. Sebenarnya, pemikiran-pemikiran yang ada di Barat itu adalah lahir dari rahim renaissance yang itu menghasilkan banyak ismu-ismu yang kita ketahui saat ini. Seperti antroposentris misalnya. Jadi, peradaban Barat itu meyakini bahwasannya pusat segala sesuatu itu adalah kita manusia. Jadi, manusia itu harus menjadi fokus utama. Dia menjadi the measure of all things. Jadi, ukuran segala sesuatu itu manusia. Jadi, dari teosentris menjadi antroposentris. Nah, ini nanti kita lihat. itu menjadi basis dari model pendidikan di Barat. Begitu juga humanisme. Jadi, fokus terbesar kepada individualisme. Kemudian, manusia sebagai tolo ukur segala sesuatu. Ini juga menjadi asas dari model pendidikan saat ini. Khususnya pendidikan model Barat. yang itu, kalau kita telah juga banyak pendidikan Islam yang juga terpengaruh dengan isma ini. Relativisme misalnya juga seperti itu. Pandangan yang mengatakan bahwasannya tidak ada sebuah kebenaran yang absolut. Semuanya itu relatif. ini juga menjadi asas dari perkembangan pendidikan di Barat yang itu sebenarnya adalah asasnya adalah worldview Barat yang meyakini bahwasannya segala sesuatu itu kebenarannya relatif. kemudian sekularisme ini sudah sangat jelas sekali. Bagaimana pengalaman gelap Barat terhadap dominasi gereja itu melahirkan mereka memisahkan atau melahirkan pandangan bahwasannya mereka harus memisahkan agama dengan yang selain agama. Agama itu hanya dibatasi pada hal-hal yang itu sifatnya private saja. ini juga saya yakin masing-masing juga sudah mengetahui dunia pendidikan Islam juga menghadapi tantangan ini. Liberalisme jelas ini juga sangat erat kaitannya dengan sekularisme juga. Pluralisme juga. Jadi ismu-ismu semacam ini yang ini rahim dari beradaban Barat lahir dari rahim beradaban Barat itu menjadi fondasi dari pengembangan model pendidikan kita. Khususnya pendidikan yang banyak dipengaruhi oleh corak pendidikan di Barat. Kita sebagai umat Islam yang memiliki cara pandang tersendiri terhadap isu-isu yang terkait dengan cara pandang terhadap manusia. Ada konsep manusia dalam Islam. Kemudian konsep tentang kebenaran, konsep tentang kebebasan, konsep tentang politik, konsep tentang ilmu, konsep tentang kehidupan sosial. Konsep-konsep itu membentuk jejaring yang itu menjadi sebuah cara pandang atau dalam istilah kita worldview. Cara pandang kita tentu Islamic worldview dalam hal ini sangat berbeda dengan cara pandang Barat yang itu mau tidak mau harus juga kita jadikan dasar asas dari model pendidikan yang kita kembangkan. Ismo-Ismo yang berkembang di Barat yang lahir dari peradaban Barat itu membentuk model pendidikan khas ala Barat yang saya sendiri secara pribadi juga mengalaminya karena saya juga 4 tahun mengenyam pendidikan di Barat yang itu sistemnya sangat berbeda jauh dengan model pendidikan Islam. Beberapa hal yang bisa kita ekstrak dari model pendidikan di beberapa negara Barat itu yang pertama adalah pada umumnya pendidikan di Barat itu dibisahkan dari akar spiritualitas. Ini berbeda jauh dengan pendidikan Islam yang spiritualitas itu menjadi bagian terpenting dalam sebuah proses pendidikan dalam sistem pendidikan Islam. Di Barat spiritualitas itu hubungannya sangat privat. Hubungan individu dengan Tuhan yang itu tidak bisa dibawa ke ranah publik termasuk dalam dunia pendidikan. Maka tidak ada haknya dunia pendidikan itu untuk mensampuri spiritualitas peserta didiknya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua di beberapa negara Barat itu pendidikan agama itu tidak di integrasikan atau bukan bagian dari desain kurikulum pendidikannya. jadi tidak ada umumnya tidak ada mata pelajaran khusus tentang pendidikan agama. Ini sudah sesuatu yang jamak kita temui di negara-negara Barat. Kalau ada komunitas muslim yang hidup yang tinggal di negara Barat biasanya pendidikan agama itu menjadi pilihan yang itu bukan bagian dari kurikulum formal. Saya ambil contoh anak saya selama kurang lebih tiga tahun itu sepolah di SD Negeri di Australia. Karena di lingkungan tempat saya tinggal itu ada beberapa keluarga muslim. Pendidikan agama itu menjadi kegiatan semacam kegiatan ekstra kurikuler. Dan itu pun tidak langsung diajarkan religious teaching atau Islamic teaching tapi lebih ke sisi kulturalnya saja. Misalnya menulis kaligrafi Arab misalnya. Kemudian juga budaya-budaya seperti kegiatan-kegiatan perayaan hari-hari besar Islam misalnya. Jadi bukan mendidikkan ajaran agama yang diakomodir. Jadi kegiatan-kegiatan semacam itu. Ini juga menjadi tantangan beberapa komunitas muslim yang hidup di negara-negara barat. Jadi memang tidak ada pendidikan agama secara khusus yang itu diintegrasikan dalam formal kurikulumnya. Nah ciri berikutnya pendidikan di barat itu sangat bergantung kepada kemampuan rasio. Jadi sangat mengedepankan pengembangan peserta didik dalam hal potensi rasionalitasnya. Rational faculties. Rational abilities. Yang itu dikembangkan sejak usia sangat dini sekali. Jadi usia pre-school 5 tahun, umur 5-6 tahun, itu sudah memang secara metodologis, secara pedagogis, itu sudah ditanamkan bagaimana dia memiliki critical thinking. Bagaimana anak-anak yang masih sangat belia itu punya kemampuan untuk berpikir analitis. Itu sudah ditanamkan sejak usia sangat dini sekali. Nah ini salah satu karakteristik di pendidikan barat. Tentu ada beberapa hal yang tidak selalu negatif. Ada beberapa hal yang kita bisa ambil sisi positifnya nanti kita bahas di beberapa saat lagi nanti. Kemudian model pendidikan barat itu sejak usia sangat dini ditanamkan bahwasannya realitas itu dibatasi hanya hal-hal yang sifatnya bisa diindra yang sifatnya bisa kita logikkan. Sensual experience scientific procedure or process of logic. Nah di luar hal-hal yang sensible, di luar hal-hal yang bisa diindra, di luar hal-hal yang bisa kita logikakan, yang masuk akal, itu dianggap sebagai sesuatu yang bukan scientific, dianggap sebagai sesuatu yang metafisik yang itu tidak diajarkan kepada murid-murid. Jadi realitas itu petasnya adalah yang bisa kita indra, yang bisa kita logikakan, sehingga di luar hal-hal yang itu, itu tidak perlu untuk dikembangkan. Ini beberapa ciri khas yang lain. Nah kemudian, ini juga terlihat di sini, predominant stress on individualism. Ini. and the freedom of individual choice. Karena asasnya adalah humanisme tadi itu. Antropocentris. Jadi bagaimana individu itu dikembangkan secara maksimal dari sisi kemampuan logikanya, kemampuan berfikirnya, sehingga mereka mengharapkan dengan kemampuan logik yang dimiliki, itu bisa menemukan kebenaran. Berikutnya adalah hal-hal yang sifatnya keyakinan beragama itu harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip rasionalitas. Ini sudah jamak kita temukan karena memang barat modern itu mereka betul-betul maju karena lari dari agamanya. Jadi perkembangan peradaban barat yang sangat pesat itu lahir karena memang mereka tidak lagi mengikuti ajaran agama. Tentu ini sangat berbeda kasusnya dengan Islam. Bagaimana pada abad keemasan Islam itu peradaban Islam sangat maju, sainsnya berkembang begitu pesat. Itu bukan karena lari dari agama sebagaimana peradaban barat tumbuh dan berkembang. Maka sangat ironis kalau seandainya kawan-kawan kita, umat Islam, itu ingin meniru apa yang terjadi di barat, jika Islam ingin berkembang lagi peradabannya itu, kita harus lari dari agama Islam meniru apa yang terjadi di barat. Di barat memang seperti itu. Kalau tidak mereka lari dari ajaran agamanya memisahkan diri dari ajaran agamanya membebaskan diri dari kungkungan gerinjak, maka peradaban barat itu tidak akan berkembang sebagaimana saat ini kita saksikan bersama-sama. Memang itu kesnya seperti itu. Dalam sistem pendidikan mereka, mereka memang betul-betul menginginkan murid yang memiliki religius itu dituntut untuk mengadjust kepercayanya itu dengan prinsip manakala ada ajaran agama yang itu tidak rasional maka mereka yang meninggalkan. Dalam kasus mohon maaf dalam ajaran agama katolik dan kristen misalnya banyak hal yang memang itu sangat sulit diterima oleh akal. Sehingga kalau mereka tidak meninggalkan itu dan mengikuti rasionya maka mereka mereka akan tidak bisa berkembang. Ini yang terjadi di barat. Kemudian berikutnya adalah agama itu hanya bisa diajarkan di sekolah sebagai sebuah akademik eksersis. Jadi sebagai sebuah sains, ilmu, knowledge. bukan sebagai sebuah way of life. Maka sangat marah comparative or historical studies on religion yang itu berkembang sangat besar di barat. Produknya banyak sekali produk hasil pendidikan di barat itu pada level pendidikan tinggi misalnya. mereka sangat menguasai ajaran Islam, tetapi sebagai sebuah sains, sebagai sebuah pengetahuan. Bukan sebagai sebuah ajaran yang itu harus di implementasikan, diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka banyak sekali orientalis-orientalis yang hafal Al-Quran menguasai Ulumul Hadith, Sulul Fik, Tafsir, Bahasa Arabnya, sangat sangat tapi tidak mengamalkannya. Karena memang religi hanya di sekolah sebagai akademik. Ini sangat berbeda sekali dengan pendidikan Islam. ini beberapa karakteristik pendidikan di Barat yang kita bisa saksikan. Kawan-kawan yang pernah hidup di negara Barat saya yakin juga menemui beberapa hal seperti ini meskipun tidak sepenuhnya. Karena di negara Barat pun ada lembaga pendidikan Islam yang itu juga memiliki kurikulum tersendiri. Kabar gembiranya model pendidikan Islam di beberapa negara Barat itu saat ini mulai berkembang juga. Semoga ini terus memperoleh angin segar dari pemerintahan mereka. Karena ini sebenarnya adalah konsekuensi dari penyamaan hak atau penyetaraan hak bagi masyarakat yang tinggal di negara yang sangat liberal. Sebenarnya seperti itu. Maka kalau seadanya ini dibatas-batasi seperti apa yang terjadi di negara Barat di Pransi misalnya. Itu sebenarnya mereka memainkan standar ganda. Ini beberapa karakteristik dari model pendidikan di Barat yang bisa kita cermati. Ini beberapa contoh tujuan pendidikan di beberapa negara Barat. Yang pertama misalnya Australia. Tujuan pendidikannya secara umum itu adalah mempromosikan persamaan dan keunggulan. Kemudian juga menciptakan atau melahirkan penduduk Australia yang itu sebagai pembelajar yang sukses. Kemudian memiliki kepercayaan diri, kreatif, aktif, dan bisa menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan. Kita lihat di sini, tidak ada sama sekali hal yang terkait dengan religiosity, spiritualism. Tidak ada sama sekali. Fokusnya adalah pengembangan individu sebagai seorang manusia yang itu pusat dari segala sesuatu. sukses pelajar jadi dia menjadi pembelajar yang sukses. Confident, kreatif, informed citizens. Ini term yang mereka pakai untuk mengilustrasikan warga negara yang ideal bagi negara Australia. Di sini ada banyak karakteristiknya yang kita bisa lihat. Di antaranya informed citizens itu dia harus misalnya yang ada di Australia itu harus celebrate diversity. Dia harus menghargai perbedaan. Kemudian dia juga berpartisipasi aktif dalam political process. Dia juga harus berkontribusi pada social bonding dan lain sebagainya. Ini beberapa karakteristik model citizens yang Australia ingin lahirkan. Sekali lagi terlihat sangat jelas di sini tidak ada kaitannya dengan religious belief tujuan pendidikannya. Karena sekali lagi agama, urusan agama itu adalah urusan yang sangat privat sekali. Maka di Australia itu berdasarkan sensus penduduk yang terbaru tahun kemarin lebih dari setengahnya itu adalah ateis. Jadi penduduk Australia itu mayoritas adalah ateis. Kemudian berikutnya dibawahnya itu adalah Katolik. Jadi mayoritas penduduknya itu tidak mau mengaku dirinya sebagai pemeluk agama. Dan yang Katolik pun atau agama yang lain pun di Australia itu hanya terbatas pada ritual-ritual kebudayaan saja. Sehingga yang terjadi banyak sekali tempat-tempat ibadah, gereja yang sepi, tidak ada yang berkunjung sehingga dijual. Itu sudah hal yang biasa di Australia. Ini di Australia. Kemudian United Kingdom misalnya. Tujuan pendidikan secara umum itu adalah empowering young people to succeed in the economy, participate in culture, and leave school, prepare for adult life. Sekali lagi, tidak ada sama sekali di situ hal yang itu terkait dengan religiositas, spiritualitas, tidak ada. Jadi fokusnya adalah pengembangan individu sebagai manusia yang itu menjadi the measure of all things. Segala sesuatunya itu ukurannya dalam manusia sehingga secara individual harus dikembangkan. Di Amerika, satu yang lain, establishment of quality education, quality education that will enable all children to achieve the highest potential as individuals. Jadi stressnya sekali lagi adalah individuals. Serve effectively as citizens of a free society yang successfully compete in changing global market. Bisa berkompetisi di market global. Maka yang ditutup ini adalah pengetahuan, soft skills, hard skills, itu yang dikembangkan. Bukan dari sisi religiositasnya, itu sama sekali tidak tidak menjadi bisnis mereka. Ini beberapa tujuan umum dari pendidikan yang kita bisa temui di beberapa negara Barat. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang itu sebenarnya kalau di pendidikan Barat itu mirip-mirip seperti ini. Setelah itu kalau kita bandingkan dengan pendidikan Islam, karakteristik pendidikan Islam, itu yang pertama, ilmu pengetahuan itu bisa diterima kalau dia itu tidak melebihi porsinya. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak bisa dipakai sebagai instrumen satu-satunya untuk memaknai realitas. Jadi ilmu pengetahuan itu harus bersanding secara bersama-sama dengan agama untuk digunakan sebagai alat untuk mencapai kebenaran. Ini di Islam. Sangat berbeda sekali. Kemudian dalam pendidikan Islam itu juga penekanannya itu bukan kepada individual autonomy, tetapi lebih kepada nilai kolektif. Jadi pembentukan individu itu basisnya adalah untuk membentuk sebuah society yang itu kita istilahkan dalam istilah kita yang biasa disebut oleh para praktisi pendidikan itu adalah masyarakat madani. Jadi stresnya itu bukan pengembangan individu, tetapi bagaimana individu dikembangkan sesuai dengan standar ukuran bersama yang itu sudah ada ketetapan-ketetapannya rambu-rambunya dalam ajaran Islam. Maka dalam bahasa kita itu kita sering mendengar kebebasan individu itu bukan kebebasan yang mutlak. Dia selalu dibatasi oleh kebebasan yang lain. Maka di dunia pesantri, misalnya di kontor itu banyak yang salah paham bahwasannya santri itu sangat dibatasi dikungkung kehidupannya. Sebenarnya tidak itu. Untuk mendidikan bahwasannya individu itu memiliki kebebasan, tapi kebebasannya itu sangat dibatasi oleh kebebasan yang lain. Maka disitulah mengapa kita itu tidak penekanannya bukan fokusnya itu bukan kepada individu. Kemudian selanjutnya pendidikan dan pemerolehan pengetahuan itu dianggap bagus jika itu bisa mewujudkan virtue nilai-nilai kebaikan dalam individu yang itu akan meningkatkan kualitas umat atau masyarakat muslim. Jadi pengetahuan apapun itu yang kita didikan kepada murid-murid kita itu bagus kalau seandainya di dalam penalaman atau pengetahuan itu dalam pemberian atau transfer of knowledge itu dia bisa menghadirkan nilai-nilai baik yang itu akan meningkatkan kualitas masyarakat Islam atau masyarakat kita atau umat Islam. maka disini terlihat bahwasannya pengetahuan ilmu pengetahuan itu tidak value free dalam pendidikan Islam. Sangat lain dengan model pendidikan di barat yang sains pengetahuan itu value free bebas dari ini. Kalau di dalam Islam value laden sorry dalam pendidikan Islam itu ilmu pengetahuan itu syarat dengan nilai. Dia bukan value free seperti yang terjadi di model pendidikan barat. Kemudian ciri yang sangat jama' kita temui juga dalam pendidikan Islam itu adalah revelation knowledge. Jadi kalau dalam peta ilmu pengetahuan yang pernah dibahas oleh Alatas misalnya dalam International Conference on Islamic Education tahun 1977 di Mekah Alatas itu memetakan ilmu pengetahuan itu menjadi beberapa hal yang yang pertama yang paling mendasar itu adalah God knowledge pengetahuan tentang Tuhan yang itu sumbernya adalah revelation Al-Quran dan Hadis. Pengetahuan terhadap Tuhan ini menjadi ilmu yang itu fardu'ain harus dimiliki oleh semua pembelajar semua murid-murid kita. Kalau pada level universitas perkuruan tinggi apapun program studi yang diambil revelation knowledge itu menurut Alatas itu harus dikuasai. Pemahaman terhadap konsep-konsep kunci keyakinan Islam dalam Al-Quran dalam Al-Hadis konsep-konsep kunci dalam ajaran Islam konsep tentang manusia konsep tentang ilmu pengetahuan konsep tentang bagaimana kita menghargai perbedaan syariah ilmu syariah itu menjadi ilmu yang sifatnya itu fardu'ain harus dikuasai oleh semua murid dan mahasiswa kita. Ini pembagiannya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Al-Hadis. ini yang di Barat tidak ada. Maka dalam tradisi pendidikan Islam itu hafalan itu sesuatu yang jama' kita temui dalam sistem pendidikan Islam. Tentu ini ada sisi positifnya ada sisi negatifnya nanti kita bisa diskusikan. Di model pendidikan Barat namanya hafalan menghafalkan kalau kita ayat-ayat Al-Quran Hadis itu sama sekali tidak ada karena memang di agama mayoritas di negara-negara Barat Kristen Katolik itu tidak banyak atau hampir tidak ada hal-hal yang perlu dihafalkan dari ajaran agamanya. Sehingga yang pendidikan agama sendiri tidak ada dalam kurikulum formalnya tradisi revelation knowledge itu memang tidak ada. Di Islam ini ada namun revelation knowledge ini menjadi tricky kalau seadanya kita tidak seimbangkan dengan model pembelajaran yang lain. Ini nanti kita bisa diskusikan secara di mudita. Kemudian dalam pendidikan Islam ini sangat jelas sekali religion jenis integrasi dengan kurikulum. Jadi agama itu diintegrasikan dengan kurikulum memang. Maka kalau berkali-kali Prof. Hamid Hamid Zarkas, si Rektor Uni Dagontor itu menyampaikan bahwasannya agama atau kalau di Uni Dagontor itu Usuludin yang menjadi satu-satunya fakultas yang itu concern terhadap Islamic Studies khususnya dalam hal tidak filsafat Islam Tafsir Al-Quran itu menjadi mother of knowledge jika dilihat lebih dalam lagi worldview Islam itu harus menjadi asas dari pengembangan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga lembaga pendidikan Islam itu harus betul-betul mendasarkan perkembangan atau pengembangan pendidikannya kepada Islamic worldview yang ini dalam konteks kekinian itu masih ada debat masih sangat banyak perselisihan diskusi yang itu masih sangat jama' kita temui sekarang ini kalau kita melihat beberapa negara Islam tujuan pendidikannya itu sangat berbeda dengan apa yang kita temukan di negara-negara barat misalnya di Saudi Arabia tujuan pendidikannya itu adalah to have students understand Islam in correct and comprehensive manner jadi membentuk murid siswa yang itu mereka memahami pemahaman yang benar yang komprehensif terhadap ajaran Islam kemudian juga pendidikan itu bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam kepercayaan Islam menyediakan bagi murid-murid itu mengembangkan murid itu dari sisi values nilai-nilai ajaran-ajaran ide-ide Islam yang itu harus betul-betul diperhatikan kemudian juga melengkapi atau mempersenjatai murid-murid itu dengan skills dan pengetahuan kemudian mengembangkan sikap murid yang itu diarahkan kepada hal-hal yang benar kemudian juga untuk mengembangkan masyarakat baik dari sisi ekonomi atau budayanya terlihat dengan jelas di situ nah ini understanding on Islam kemudian Islamic belief Islamic ideals teachings values itu menjadi bagian yang terpenting dari pendidikan nah nanti kita diskusikan sudah sangat baik sekali tujuannya tapi mengapa kenyataannya pendidikan Islam itu saat ini masih banyak yang jauh dari kata kualitas nah ini tentu permasalahan yang sangat kompleks nanti bisa kita diskusikan bersama Pakistan contoh yang lain to enable the citizens of Pakistan to lead their lives according to the teaching of Islam again ajaran agama menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan and to educate and train them as true practicing Muslim jadi pendidikan itu mendidik murid-murid agar mereka itu betul-betul menjadi seorang Muslim yang itu mempraktekkan ajaran agamanya Malaysia tidak jauh berbeda to develop the potential of individuals in a holistic and integrated manner secara holistik itu berarti mencakup di dalamnya sisi religiusitasnya sisi spiritualitasnya maka yang dikembangkan itu adalah intelektualnya iya spiritualnya iya emosionalnya juga iya fisiknya juga iya yang itu dikembangkan secara seimbang yang dasarnya adalah keyakinan terhadap Tuhan sangat ideal sekali tujuan pendidikannya jadi agama menjadi betul-betul dasar dari pengembangan individu di Indonesia sebenarnya ini jujur tujuan pendidikannya sangat holistik sekali jadi pendidikan nasional di negara kita itu fungsinya adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk warga serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menjadi kompetensi pertama profil lulusan pertama dari sistem pendidikan apapun itu amanat undang-undang tahun 2003 jadi lembaga pendidikan di Indonesia apapun modelnya profil lulusannya itu yang pertama dia harus beriman dan kita keluar kepada Tuhan Yang Maha Esa luar biasa sekali kemudian berakhlak mulia sehat berilmu penguasaan terhadap sains cakap kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis tak bertanggung jawab jadi kalau kita telah tujuan pendidikan di Indonesia itu sudah saya pribadi meraihnya sangat sempurna sekali permasalahannya kenapa pendidikan Islam dan pendidikan secara umum sebenarnya di Indonesia masih jauh jika dibandingkan dengan negara-negara yang maju ini beberapa karakteristik pendidikan Islam yang kita bisa lihat bisa kita analisa pada beberapa negara negara Islam kalau bicara tentang tantangannya tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam itu yang pertama adalah tantangan yang kaitannya dengan filosofi philosophical challenge apa itu tantangannya yang pertama adalah perdebatan tentang landasan filosofis pendidikan Islam untuk merevitalisasi ajaran atau peradaban Islam itu tidak ada habisnya pada tahun 1977 seperti saya sampaikan ada international conference on Islamic education yang itu melibatkan banyak sekali stakeholder dari negara-negara Islam dari dunia Islam bertemu bersama-sama di Mekah kemudian melahirkan gagasan-gagasan yang sangat mendasar terkait bagaimana pendidikan Islam itu harus dikembangkan dari sisi landasan filosofisnya bagaimana kemudian dan seterusnya metodenya bagaimana rekomendasi-rekomendasinya bagaimana itu setelah tahun 1977 di tahun-tahun berikutnya perdebatan tentang philosophical foundation untuk pendidikan Islam itu tidak ada henti-hentinya hingga saat ini berikutnya tantangannya adalah substantial educational reform in accordance with unified Islamic conception has in most cases been reduced to theoretical latitude perdebatan-perdebatan filosofis itu yang banyak kita temui dalam berbagai literasi dalam berbagai literatur buku-buku kemudian artikel-artikel di jurnal internasional yang dipublikasikan itu banyak perdebatan-perdebatan filosofis itu hanya menjadi theoretical latitude teori-teori yang manis yang sangat enak untuk didengar tetapi tetapi itu untuk direalisasikan menjadi sebuah agenda yang real dalam dunia pendidikan Islam itu tidak banyak yang mampu melakukan jadi dia hanya menjadi wacana saja wacana yang sangat elitis yang itu tidak banyak lembaga pendidikan Islam itu bisa mengimplementasikan kalau saya sampaikan tidak banyak itu berarti bukan berarti tidak ada sama sekali ada dan itu tantangannya sangat berat sekali karena terkait dengan berbagai hal nah ini tantangan filosofisnya tentu yang tidak bisa kita nafikan juga adalah pemikiran-pemikiran barat yang berkembang di barat tadi juga sedikit banyak mempengaruhi model landasan filosofis pendidikan Islam yang mestinya kita jadikan asas tadi di awal sudah disampaikan oleh Banyak lembaga pendidikan Islam juga terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran barat itu sehingga entah mereka sadar atau tidak mereka sangat akomodatif terhadap ismo-ismo tersebut diantaranya sekularisme liberalisme bahkan pluralisme banyak pendidikan Islam yang justru menjadi corong dari ismo-ismo itu ini juga masalah yang lain tantangan yang harus kita hadapi selanjutnya adalah dari sisi makro institution atau institusi dalam makro ini saya maksudkan adalah dalam level lembaga negara institusi negara negara-negara dari dunia Islam itu menghadapi banyak tantangan juga yang pertama adalah negara-negara yang ada di dunia Islam negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya itu Muslim itu masih struggling masih sangat bersusah payah untuk menjawab tantangan kebutuhan yang itu dituntut oleh perubahan 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 kemajuan teknologi yang tidak bisa dibendung yang itu lahir sejak abad modern itu negara-negara Islam masih masih bersusah payah untuk menjawab tantangan itu untuk memenuhi tuntutan itu untuk menghasilkan alumni lembaga pendidikan Islam yang bisa bersaing dengan tantangan yang ada di luar di dunia modern itu negara-negara Islam masih struggling di situ kemudian juga berikutnya adalah dunia Islam itu juga harus masih berkeringat untuk menjaga stabilitas politik yang itu sangat berpengaruh terhadap agenda pendidikan Islam jadi kita tahu bersama-sama mayoritas negara-negara Islam itu secara politis itu tidak stabil kita tahu bersama-sama apa yang terjadi di negara-negara Timur Tengah di negara-negara Teluk di negara kita sendiri yang mayoritas Muslim politik stabilitas itu masih sangat menjadi masalah bagi kita terlepas dugaan adanya campur tangan asing untuk menjadikan bangsa yang besar ini yang mayoritas penduduknya Muslim ini terus mengalami permasalahan politis yang jelas memang stabilitas politik ini sangat berpengaruh terhadap agenda-agenda pendidikan kita pendidikan Islam yang sayangnya mayoritas negara-negara Muslim itu masih mengalaminya hanya sedikit sekali negara Islam negara yang mayoritas penduduknya itu Muslim itu politiknya sudah stabil sangat sedikit sekali tantangan berikutnya secara makro setiap negara itu ini bagaimana mereka negara-negara Islam itu memodernisasi pendidikannya tetapi bukan memwesternalisasikannya jadi menjadikan sistem pendidikannya itu mudah-mudahan tanpa harus mengikuti betul-betul apa yang ada di barat baik dari sisi filosofi basis yang worldview-nya yang itu menjadi landasannya nah ini juga tantangan yang harus kita hadapi banyak kasus lembaga pendidikan Islam atau beberapa di negara Muslim mereka berhasil memodernisasikan pendidikannya tetapi di waktu yang bersamaan disitu ada proses westernisasi juga nah ini sesuatu yang harus kita cermati secara bersama-sama juga kemudian di banyak negara Muslim juga pemerintahannya itu hanya lip service terhadap idealisme Islam dalam dunia pendidikan sementara polisi atau kebijakan yang diambil terkait dengan pendidikan itu justru resisten terhadap proses islamisasi ya itu dugaannya adalah memang elit di pemerintahan itu ingin mendapatkan dukungan dari penduduknya yang mayoritas muslim dengan memainkan lip service tersebut namun sekali lagi ternyata kebijakan-kebijakan pendidikannya itu justru tidak selaras dengan Islam ya kita lihatlah apa yang terjadi di negara kita khususnya kalau mendekati musim pemilihan umum nah ini secara makro setiap negara Islam itu menghadapi tantangannya seperti itu kemudian secara mikro kalau dalam lebih spesifik dunia pendidikan kita lembaga pendidikan Islam kita tantangannya itu adalah bagaimana kita menciptakan sistem pendidikan yang itu landasannya adalah Islamic principles tetapi di waktu yang bersamaan juga mampu memenuhi tuntutan dari modernitas tuntutan dari teknologi kemajuan teknologi jadi mengembangkan sebuah sistem pendidikan yang itu basisnya adalah Islamic principles Islamic worldview tapi di waktu yang bersamaan juga mampu melahirkan alumni pendidikan Islam yang itu bisa bersaing dengan kompetisi global dalam dunia kompetisi global yang mampu menjawab tantangan zaman nah ini tantangan juga bagi lembaga pendidikan Islam secara mikro kemudian kalau tadi ada perdebatan dari sisi filosofis ada beberapa lembaga pendidikan Islam itu secara filosofis mereka setuju dengan itu mereka setuju dengan landasan filosofisnya tetapi ketika memformulasikan mengimplementasikan dalam tataran praktis di dalam dunia pendidikan itu masih sangat problematis jadi ini juga banyak kita temui lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia antara satu dalam tataran higher education misalnya universitas Islam yang satu dengan universitas Islam yang lain sebenarnya secara filosofis mereka sepakat untuk mengembangkan atau mengintegrasikan kalau dalam bahasa para akademisi kita misalnya mengintegrasikan pendidikan Islam dengan sains tetapi ketika itu diterapkan dalam tataran praktis bagaimana mendesain kurikulum bagaimana pedagoginya itu dikembangkan diimplementasikan itu banyak yang masih bermasalah di situ ini tantangan yang lembaga pendidikan Islam saat ini hadapi bersama-sama tantangan berikutnya adalah yang itu kaitannya dengan resource entah itu human resource SDM-nya gurunya yang berkualitas kemudian inputnya yang memenuhi standar kemudian leader-nya administrator-nya ini jika dilihat kualitasnya masih ada ketimpangan dengan lembaga pendidikan yang lain begitu juga financial resource ini sudah menjadi rahasia umum keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan Islam itu sangat minim sekali kita harus sejuruh menyampaikan bahkan pesantren-pesantren di Indonesia tidak ada satupun itu yang negeri semuanya memang swasta yang disupport oleh masyarakat dana wakaf lazis dan lain sebagainya ya meskipun ada bos segala macam tapi kalau kita lihat proporsinya itu sangat jauh sekali sangat jauh sekali nah ini berbeda dengan bagaimana lembaga pendidikan Islam dulu tumbuh dan berkembang ketika zaman-zaman Abasyah Turki Usmani dan lain sebagainya yang itu prioritas mendapatkan prioritas budgeting yang luar biasa dari negara nah ini dari sisi funding ini juga pendidikan Islam kita menghadapi tantangan yang luar biasa sekali nah lebih spesifik kalau kita bicara pesantren tantangan yang kita hadapi itu diantaranya adalah bagaimana santri kita pendidikan pesantren itu bisa mengembangkan identitas santri menguatkannya sehingga dia memiliki sibwah yang khas yang itu tidak terpengaruh oleh ismo-ismo yang berkembang di peradaban barat nah ini tantangan yang luar biasa besar karena santri-santri milenial saat ini ketika sebelum masuk pesantren itu sudah sangat akrab sekali dengan dengan dunia luar yang itu kita tidak bisa pungkiri sangat dihegemoni oleh peradaban barat sehingga bagaimana pesantren itu bisa menetralisir itu sehingga memperkuat si seorang santri yang identitasnya itu jelas berikutnya adalah nah ini mengharmonisasikan antara struktural dan kulturalnya di pesantren itu menjadi tantangan banyak sekali pesantren di Indonesia itu yang secara kultural sangat kuat tapi secara struktur organisasinya itu sangat lemah sehingga akibatnya secara institusional kualitasnya itu sangat jauh dari kata baik maka banyak yang mengatakan ribuan pesantren Indonesia sekitar 33 ribu pesantren Indonesia sebagian besarnya itu dari sisi kualitas layah ya walayah jadi dikatakan tidak ada tapi ada wujudnya dan itu jamak sekali kita temukan ya tidak semuanya sekali lagi tidak semuanya ada beberapa pesantren yang seperti itu maka diperlukan attention to quality assurance nah manajemen mutunya ini harus dikuatkan oleh pendidikan pesantren yang ini menjadi ditantangan juga kemudian tadi ini kaitannya dengan financial independence bagaimana pesantren itu bisa menumpang pendidikannya dengan secara mandiri finansialnya dan ini sudah banyak dicontohkan oleh pesantren-pesantren besar di Indonesia yang sangat mandiri sekali seperti si Dogiri misalnya itu sangat mandiri sekali secara finansial gontor juga seperti dan banyak sekali pesantren-pesantren yang seperti itu namun pesantren-pesantren yang ada kebanyakan di Indonesia itu masih mengalami permasalahan ketika kita bicara tentang independensi di bidang finansial ini kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana osat-osat di pesantren itu kualitasnya kapasitasnya itu bisa meningkat kapasitas ilmu pengetahuan yang dimilikinya penguasaan terhadap bahasa Arab dan bahasa Inggris soft skill nya hard skill nya dan seterusnya itu perlu untuk selalu ditingkatkan dan ini pesantren harus fokus juga terhadap kemudian berikutnya adalah mengupayakan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umumnya atau sainsnya kontemporary knowledge-nya bagaimana itu harus diseimbangkan kalau Trimurti Gontor melalui Almarhum Ustaz Imam Badri itu selalu menyampaikan pendidikan di pesantren itu 100% agama 100% ilmu pengetahuan umum itu secara ideal memang seperti itu namun secara praktik ketika kita mendesain kurikulumnya kemudian mengimplementasikan kurikulumnya itu tidak semudah itu ternyata dan ini perlu perlu upaya yang sangat kuat untuk mewujudkan idealisme itu dan saya yakin hampir mayoritas pesantren Indonesia juga mengalaminya bagaimana menyeimbangkan antara pendidikan agama dengan pendidikan umumnya kemudian pesantren itu juga ditantang untuk menghasilkan alumni yang itu memiliki skill yang bisa membuatnya survive di era industri 4.0 atau juga society 5.0 yang itu lembaga pendidikan selain pesantren juga sedang ketol-ketolnya untuk menyiapkan alumni-nya yang punya skill yang dibutuhkan oleh era ini industri 4.0 dan society 5.0 ini pesantren juga harus mencermatinya karena selama satu abad kedepan abad 21 ini soft skill atau skill yang dibutuhkan ini sudah banyak diteliti misalnya oleh World Economic Forum 2016 itu sudah melis beberapa skill yang kalau seandainya alumni lembaga pendidikan itu menguasainya dia akan survive mampu menjawab tantangan era disrupsi ini yang ada karena revolusi industri ini nah kalau kita bicara tentang kurikulum pendidikan Islam dalam hal ini misalnya lebih spesif kita bicara misalnya pesantren itu kita harus mengembangkan sebuah kurikulum pendidikan yang integratif yang komprehensif yang pendekatannya itu holistik ini dalam hal untuk mengakomodir banyaknya ilmu yang hukumnya Fardu Ain untuk dikuasai tadi namun di waktu yang bersamaan juga dituntut untuk menguasai ilmu-ilmu kealaman sains social sains humaniora di waktu yang bersamaan maka sistem pesantren itu sebenarnya sangat ideal untuk mewujudkan itu semua sehingga santri yang dihasilkan dia betul-betul menjadi insan kamil yang dia itu adalah muslim mu'min muhsin dia juga bersariah berakidah beraklak berilmu ilmu ini tidak hanya ilmu agama saja tentunya beriman beramal ini sipgoh santri kita untuk menghasilkan seperti itu kita perlu desain kurikulum yang sangat komprehensif yang pendekatannya itu holistik maka berdasarkan riset saya kemarin itu pendidikan yang dengan menggunakan sistem pesantren itu sangat memungkinkan untuk menerapkan tiga kurikulum ini formal kurikulum informal kurikulum dan hidden kurikulum nah agar sipgoh santri itu tidak hilang semua itu dasarnya adalah islamic worldview kemudian juga pesantren core values and tradition karena dalam dalam pendidikan itu namanya values yang melingkupinya kalau dalam bahasanya ekologi system teori itu sebagai mikrosistem itu peranannya sangat besar sekali dalam mengembangkan identitas alumni profil lulusannya maka ini harus betul-betul menjadi dasar dari tiga kurikulum tadi islamic worldview dan tentunya nilai-nilai dasar tradisi yang itu dianud oleh pesantren tersebut dan bisa juga pendidikan islam secara lebih umum nah tiga kurikulum ini memungkinkan bagi pesantren atau lebih lembaga pendidikan islam lainnya untuk mengembangkan ilmu yang sifatnya farduain dengan ilmu yang sifatnya fardu kifaya seperti sains humaniora seperti cabang ilmu yang digagas oleh alatas pada konferensi pendidikan islam tahun 1997 diantara ilmu yang fardu kifaya itu adalah natural physical applied human science aesthetics nah itu fardu kifaya sebenarnya namun tetap harus dikuasai nah untuk menguasainya kalau sistem pendidikannya hanya sehari selama 6 atau 7 jam dari jam 7 pagi sampai jam 2 atau jam 3 sore itu waktu itu sangat terbatas sekali apalagi kalau pendidikan kita itu juga mentargetkan ini soft skill penanaman soft skill yang itu dibutuhkan di era abad 21 ini era industri 4.0 atau society 5.0 itu sangat terbatas sekali waktunya kalau cuma hanya mengandalkan formal kurikulum saja proses pendidikan di dalam kelas saja maka dukungan informal kurikulum itu sangat diperlukan yang disitu sangat efektif berdasarkan hasil riset saya untuk mengembangkan soft skill peserta didik kita khususnya formal kurikulum itu keseimbangan antara religious studies human science itu disitu tempatnya dari proporsi kurikulumnya itu harus seimbang kalau sehari waktunya itu 7 jam kegiatan pembelajaran formal di kelas memang tidak cukup maka beberapa hal itu perlu atau bisa diakindakan dalam kurikulum informal misalnya religious studies itu bisa sebagian dalam sistem pendidikan yang berasrama itu dimasukkan dalam informal kurikulum bisa saja karena sekali lagi batasan aktivitas pendidikan formal itu juga waktunya terbatas juga nah ini bukan berarti kalau informal kurikulum itu dia kepentingannya di bawah formal kurikulum tidak karena dalam konsep kurikulum itu kurikulum yang dimaknai sebagai organisasi of study itu diartikan sebagai a plan teaching and learning experiences jadi kegiatan pembelajaran dan juga pengalaman belajar nah pengalaman belajar itu tidak harus di dalam kegiatan formal di dalam kelas nah kurikulum itu sebenarnya maknanya kalau itu dimaknai sebagai organization of study itu juga learning experiences yang itu bisa diorganisasi dalam bentuk kegiatan informal yang justru dalam pesantren itu sangat powerful dan menjadi powerhouse dalam dinamika kehidupan pembelajaran di pesantren maka keseimbangan antara religion studies human science itu kira-kira bisa dicapai nah di kontor karena saya saat ini juga masih di kontor keseimbangan itu memang belum tercapai kita sekarang masih berproses untuk menjaga untuk mencapai keseimbangan itu yang idealnya 100% pendidikan agama 100% pendidikan umum itu memang saat ini belum kita capai tetapi petanya itu sudah bisa kita identifikasi untuk mencapainya tentu itu tantangan juga bagaimana kita bisa mencapai ke arah itu nah ini beberapa propus model bagaimana pendidikan Islam itu harusnya mendesain kurikulumnya sehingga dia melahirkan alumni kalau kita lihat tujuan pendidikan nasional negara kita tadi sangat komprehensif sekali mu'min bertakwa kepada Tuhan yang maesah bertakwa kepada Allah kalau kita sebagai muslim tapi di waktu yang bersamaan juga knowledgeable memiliki pengetahuan yang sangat luas kreatif itu sangat berat untuk mencapai itu kalau seandainya pendidikan kita itu hanya mengandalkan pendidikan formal dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas saja maka mutlak kita perlu informal kurikulum hidden kurikulum untuk menghasilkan mencapai tujuan pendidikan nasional secara lebih umum tadi nah ini sekedar share bagaimana kita bisa mendesain kurikulum sebagai alternatif sehingga pendidikan Islam itu bisa melahirkan alumni yang yang ideal tadi itu nah ini saya kira sebagai pemantik setelah ini kita bisa diskusikan bersama-sama saya kira saya juga perlu mendengarkan dan belajar dari peserta kajian pada pagi hari ini bagaimana kita bisa mengembangkan atau merevolusi pendidikan Islam kita terima kasih saya kembalikan kepada antum syukran mohon maaf apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati